Dari salah satu postingan Anda di Instagram, ada kalimat gini, saya merindukan sosok Jokowi yang dulu. Kenapa gitu? Emang apa bedanya sama sekarang? Saya kira, secara umum ya, dalam pengalaman saya, Mbak Levy, manusia itu ada bagian kita yang sulit berubah dan mungkin tidak pernah berubah. Dan ada bagian dari kita yang pasti akan berubah. Kita berubah sesuai dengan kondisi, kita berubah sesuai dengan tahapan hidup, dengan usia. Jadi sudah pasti kita-kita di usia saat ini bukan orang yang sama. Seperti kita-kita, katakan 20 tahun yang lalu. Untuk sudah tambah pengalaman, menjadi lebih bijaksana, mungkin ada perubahan lainnya. Saya sekedar mengenang saja di awal-awal pemerintahan, Pak Presiden, idealisme yang sangat tinggi, teknokrasi yang sangat tinggi. Dan justru waktu itu, Pak Presiden suka sekali menyampaikan fakta-fakta hal-hal yang, kalau pinjam istilahnya meski berani kemarin, menakutkan. Data-data pahit, fakta-fakta pahit. Dan justru, saya ingat saya waktu itu, itu yang membuat Pak Presiden menjadi sangat populer. Karena meruntuhkan pencitraan-pencitraan pemerintah, dan bicara apa adanya. Dan seringkali, realita itu kurang baik. Tapi itulah permulaan dari sebuah perbaikan. Harus, karena saya anak dokter, mungkin pakai istilah kedokterannya. Jadi harus ada diagnosanya dulu, yang akurat. Apa sih kondisi objektifnya? Baru kita bikin yang namanya prognosa. Baru kita bikin program mengobatinya. Jadi, mungkin sekalian menanggapi ucapan mas Kibran kemarin, bahwa kita menyampaikan data-data yang menakutkan. Justru, itulah komitmen pada transparansi. Kita harus membuka apa adanya. Dan percayalah, masyarakat itu cerdas. Masyarakat itu bisa mencerna, dan bisa memproses. Dan justru, kalau sesuatu, apapun itu, ditutup-tutupi, makin lama-makin lama, pada saat kebenaran itu keluar, itu akan eksplosif. Dan Anda merasa Pak Jokowi berubah? Saya kira, sudah pasti. Saya kira itu bukan sesuatu yang kontroversial. Saya kira, banyak orang bisa sepakat bahwa beliau berubah, mungkin dalam beberapa dimensi menjadi lebih baik. Dalam hal lain mungkin menjadi tidak begitu baik. Namanya juga manusia. Jadi, bagi saya sih itu hal yang wajar. Terima kasih telah menonton!